Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Kali ini kita akan melihat review debat antara Truni Slayer versus Luga Tambunan di Geraham Walap. Tab tutupin tutup. Kawan-kawan, ini kemarin terjadi debatnya kemarin tanggal 2 bulan 9-nya 2020. Di sini saya lihat Luga Tambunan sangat cerdas menjawab semua pertanyaan si Truni Slayer, jagoannya Geraham Walap. Jadi sekarang Geraham Walap ini mulai panik ya. Semua jago-jagoannya menantang siapapun dari Christian babak belur sampai menantang Christian Princes, Uti Watimena pun mereka babak belur. Saya tidak tahu apa yang mau mereka lakukan lagi. Kalau kalian lihat dari judul debatnya saja sudah tidak menguntungkan bagi Christian. Masa judul debatnya menyingkap tawhid Islam dalam Bibel? Urusannya apa? Tauhid yang diimani oleh Muslim, Islam, dicari ke dalam Bibel. Urusannya apa? Di sinilah kalian lihat betapa cerdasnya Luga Tambunan pertama dia uraikan, Tuhannya sudah beda. Apa yang mau dicari-cari ya? Oke, kita lihat dulu bagaimana debat tersebut. Tapi saya langsung kepada pernyataan Luga Tambunan saja ya. Kita saksikan. Silahkan. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah dibuat. Bagi kepada saya untuk menjelaskan tentang prihal Allah yang Esa, Allah yang Tauhid, kalau kota orang Islam bilang. Sebenarnya untuk mengenal Tuhan ini tidak hanya cukup kita mengatakan Esa, 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 Esa. Ya kan? Memang Allah itu Esa. Tidak ada satu orang Kristen pun menyangkal bahwa Tuhan Allah itu tidak Esa. Tetapi, untuk mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yaakub, kita harus mengenal secara detail. Kita harus mengenal secara detail. Saya mengatakan bahwa Tuhannya Abraham dengan Tuhannya umat Muslim itu tidak ada hubungannya sama sekali. Sangat tidak ada hubungannya. Sekalipun memakai kata Esa, karena menurut saya semua isi Al-Quran itu ada di dalam Al-Kitab. Jadi, Al-Quran tidak perlu menjelaskan pun kami sudah tahu seperti apa Tuhan Allah yang Esa. Lalu, kalau dikatakan pun orang Islam menghubung-hubungkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Kitab, menurut saya tidak ada hubungannya sama sekali. Kenapa tidak ada hubungannya sama sekali? Walaupun ada nama Musa di dalam Al-Quran, walaupun ada nama beberapa nabi yang ada di dalam Al-Kitab tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi, ada dua poin yang saya nyatakan bahwa dua poin ini adalah menunjukkan bahwa Allah di dalam Al-Quran dengan Allah yang di dalam Al-Kitab itu memang benar-benar bukan orang yang sama. Bukan orang yang sama. Kenapa saya katakan bukan orang yang sama? Satu, poin pertama adalah Allah yang ada di dalam Al-Kitab itu adalah Allah yang bertata di atas cerubim. Itu dulu poin satu. Allah yang di dalam Al-Kitab adalah Allah yang bertata di atas cerubim. terus yang kedua Allah yang ada di dalam Al-Kitab adalah Allah yang memiliki gelar. Gelarnya adalah yaitu disebut di dalam Kitab Keluaran waktu Tuhan bertemu waktu Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai waktu dia bertemu di semak lukar yang ada apinya itu dikatakan seperti ini aku adalah Allah Abraham aku adalah Allah Ishak dan Allah Yaakub itulah nama aku untuk selama-lamanya jadi Allah Abraham Allah Ishak dan Allah Yaakub ini adalah gelarnya Tuhan jadi Tuhan memakai tiga nama toko ini untuk memberikan identitas tentang dirinya yaitu Allah Abraham Allah Ishak dan Allah Yaakub Yaakub kan berubah namanya menjadi Israel jadi kalau dikatakan bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab adalah Allah Abraham Allah Ishak dan Allah Israel itu adalah identitasnya Tuhan yang disembah oleh Musa yang ditemui Musa di Gunung Sinai gitu jadi dua poin ini sudah menunjukkan perbedaan bahwa Allah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan Allah yang bertahta di atas cerubim apa itu cerubim cerubim ada di ISKL Pasal 1 adalah malaikat yang memiliki wajahnya ada empat sayapnya ada empat tadi saya sudah kasih gambar itu kepada si Gus Imron tapi ternyata moderatornya bukan Gus Imron mau saya tampilkan tadi gambarnya coba aja minta dulu apa coba aja minta dulu coba minta dulu aja ke moderatornya tadi Al-Quran udah nyiapin kok kalau mau ditangkap tolonglah minta ke Gus Imron masalahnya kan lagi live kayak gini kan gak bisa untuk ngutak-ngatik lagi minta tolong sama si si Fakudin kalau bisa telepon Gus Imron jadi Allah yang bertata di atas cerubim itu adalah ciri-ciri utama Allah bangsa Israel terus ciri yang kedua adalah gelarnya adalah Allah Abraham Isaac dan Yaakub ternyata gelar yang disembah oleh Tuhan umat muslim gelarnya sudah berubah menjadi sebahana wata'ala gitu jadi gelarnya Tuhan umat muslim adalah sebahana wata'ala sementara gelarnya Tuhan yang disembah oleh Musa adalah ala Israel ala Abraham ala Isaac dan ala Yaakub jadi diantara tiga nama ini kadang-kadang disebut di beberapa ayat di dalam Alkitab dia disebut dengan sebutan ala Israel jadi ala Israel itu adalah suatu gelarnya Tuhan bayangin Tuhan yang pencipta langit dan bumi memakai nama suatu bangsa untuk dirinya gitu loh sama seperti Luga Tambunan saya memakai nama bapak saya untuk menjadi nama saya Lugahon Tambunan nah demikian juga Tuhan pencipta langit dan bumi memakai nama suatu bangsa untuk dirinya yaitu ala Israel jadi ala Israel ini adalah suatu gelar yang menjadi gelarnya Tuhan untuk selama-lamanya gitu jadi kalau misalnya ada tiba-tiba suatu bangsa mengatakan bahwa dia menyembah Musa bahwa dia menabikan Musa dia menabikan dia merasa kenal dengan Nabi Isa atau dia merasa kenal dengan para Nabi tetapi Tuhannya saya melihat Tuhan umat muslim tidak bertata di atas cerubim tidak bertata di atas cerubim itu bahkan kalau saya tanya cerubim itu apa semua ustad saya tanya mereka gak tau ini apa sih Luga kamu udah ada aja deh nah gimana mau bisa bisa disamakan jadi kalau anda mengatakan tawhid ya tawhid itu juga anda tahu dari Alkitab buktinya apa ala gelarnya Tuhan aja anda salah anda rubah jadi subhanahu wa ta'ala ala yang bertata di atas cerubim cerubim aja pun anda gak tau jadi ya sama sekali konsep tawhid yang kalian gedangung-gedangungkan itu sebenarnya ya itu sudah kami tahu dulu di Alkitab jadi gak perlu diajarin juga kita udah tahu duluan gitu itu aja jadi kawan-kawan lihat inilah kalau pendebat senior dia menutup celah untuk orang-orang itu mengklaim bahwa Tuhan yang di dalam Bible itu adalah eh Tuhan yang di dalam Bible adalah Tuhan mereka ditutup celah pertama dia bilang bertata di atas kerubim sementara Allah SWT bertata di atas ars yang ditopang oleh lapan melekat kerubim empat setelah itu dia tutup lagi bahwa itu gelarnya akulah ala Abraham Isaac dan Yaakub tidak ada dibuat aku ala Abraham Ismail dan Kedar atau apa gak ada sehingga mereka tidak bisa masukkan dan dia bilang Yaakub berubah nama jadi Israel aku adalah ala Israel ini jawaban yang sangat cerdas kawan ya sehingga kalau mereka berotak encer si turunis layar dia gak akan melanjutkan debat ini karena tuannya tidak sudah tidak sama artinya judul yang mereka buat untuk menjebak siluga gak masuk menyingkap tahu Islam dalam Bible kenapa tahu Islam disingkap di dalam Bible saya heran mereka lama-lama tak percaya dengan kitab suci sendiri kawan itulah sebabnya saya bilang nanti mungkin di dunianya saya lagi yang tinggal yang tersisa yang mana saya mengakui atau mengakui ucapan orang itu sendiri bahwa Al-Quran kitab suci paling lengkap paling sempurna kalau gak percaya kalian coba lihat sampai anak-anak pun itu ucapannya paling lengkap paling sempurna tidak diubah-ubah langsung dari Tuhan tidak terjamah oleh manusia sekarang mereka sudah ragu tidak lengkap seolah-olah sehingga mereka harus masuk ke dalam Bible menyelam ke dalam Bible menyemplung ke dalam Bible tetapi setelah dapat ayah yang dinginkan dia keluar dia bilang Bible sudah dirubah ngeri ya pencuri saja dia tidak mau seperti itu kawan dia sudah nyemplung putar sana putar sini masuk ambil sana ambil sini setelah digerogoti dia keluar dia bilang itu palsu padahal baru dia dari dalam situ karena aneh di tempat yang palsu palsu artinya apa sudah kafir sudah hina sudah menghina Tuhan di tempat yang menghina Tuhan bisa dia menyelam mengambil kebenaran untuk membenarkan apa dogma agamanya dalil agamanya sangat sangat mengerikan kawan tapi untung Lugatambunan cerdas dia tutup semua celah itu ya kawan-kawannya oke kawan-kawan potongannya hanya itu dulu saya ambil kalau kalian mau nonton nonton aja nanti di Gerahamualaf jangan lupa kawan subscribe punya Lugatambunan kalau ada Lugatambunan mengatakan yang masuk yang masuk surga itu adalah orang yang berbahasa roh sama dengan saya saya bilang orang yang berbahasa roh itu kemasukan roh setan tidak masalah kawan itu adalah perbedaan biasa saja subscribe kalian jangan gara-gara itu saya bilang saya kan AKBP tidak berbahasa roh ketika saya bicara datang orang itu wah si Rudi orang AKBP pantaslah tidak boleh gitu ya biarkanlah perbedaan itu tetap ada dan kami membukakan menurut dia dia sudah sejujur-jujurnya saya juga sejujur-jujurnya bicara kitab suci kalian tinggal meng-compare saja cari mana yang menurut kalian sesuai dengan Imam Kristian buka Bible itu tujuannya agar kalian lebih giap membaca Bible apakah ucapan si A boleh saya pertahankan ucapan B boleh saya pertahankan dengan dasar argumen semua punya argumen dari Bible oke kawan-kawan sekian dan terima kasih salam sang debater selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati